Terum Jasa Tirta ini sebetulnya lahirnya sudah Tidak tahun 90, kalau 90 itu PP-nya yang menyatakan pembentukannya Tapi sebetulnya tahun 80-an itu sudah digatas Lahirnya pengelola sumber kaya air Pasca pembangunan berantas itu pembangunan pendungan-pendungan Begitu selesai, ini siapa yang akan mengelola? Siapa yang akan melakukan operasi dan pemeliharaan? Nah waktu itu Menteri-Menteri PU mulai zaman Pak Tawi, Pak Sunyono, Pak Narno Menggagas adanya lembaga untuk melakukan pemelolaan sumber daya air Lahirnya Perum Jasa Tirta ini tahun 86 lah Lahirnya Perum Jasa Tirta Nah dalam perjalanannya Lembaga Jasa Tirta yang tadinya digakas untuk mengelola Pasarana sumber daya air Untuk memberi layanan kepada masyarakat kepada sumber daya air Tapi karena badan usaha, sekarang badan usaha pembinaannya di bawah Kementerian Pembangunan Sehingga disitu ada, jadi ada dua misi disitu Kalau misi lahirnya kan itu tadi untuk mengelola SPA Tapi misi kedua karena badan usaha dia harus mencari keundungan Nah ini kan yang dua hal yang sebetulnya agak sedikit berbeda arah Kami tidak ada masalah yang tepat akan terlalu disinturkan Tapi yang paling penting layanan kepada masyarakat dalam bidang SDR Terima kasih Terima kasih Terima kasih